gue taro tas gue ambil HP gue ambil HP nih maksud gue mau WA si CS nah pas gua WA Kak ini yang bener aja baru gua WA begitu tadinya Kak ini yang bener aja ini horror banget tadi gue mau ngetik kayak gitu tapi ini baru Kak ini yang bener aja gua ngeliat kakinya si kakak ini ada di sini bang depan gua gua nengok aja ternyata dia mukanya begini kenapa nah pas gua keluar gua keluar nih gua udah lega nih pas udah keluar nih Alhamdulillah ya kan gua ngeliat gua ngeliat luar lah nih gua udah ngeliat luar terus gua ngeliat ada sapu tuh bang disitu sapu sama sikat Kak itu ada sapu Kak sama sikat tadi kakak bilang nggak ada dia langsung balik badan langsung begini kan dia langsung bilang begini kenapa kamu masih mau bersih-bersih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua kembali lagi di lonceng misteri masih bersama gue Gilang dan malam ini gua kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horornya jadi narasumber gua malam ini adalah seorang cleaning service online dan dimana dia waktu itu dapet orderan di salah satu rumah di daerah pondok kelapa dan disitu udah ngalamin kejadian yang gua bilang serem banget di sebelah gua udah ada Kak Yuni halo kak hai Kak Gilang hai Alhamdulillah dateng juga nih Kak kesini buat nyeritain ini Kak ini kejadiannya waktu Kak jadi cleaning service online iya bersih-bersih online oke bersih-bersih online atau cleaning service online ini kan banyak nih aplikasinya ada go clean dan lain-lain ya iya waktu itu Kak di aplikasi mana nggak apa-apa sebut aja iya aplikasi oke home oke home oke home ya nggak apa-apa kita sebut aja ya Kak ya iya nggak apa-apa karena emang dari ceritanya pun nggak ada nggak ada nyeritain kejelekan aplikasi itu betul karena emang pengalaman pure pas dapet orderan ya pengalaman aja sih untuk yang lain juga jangan ambil orderan malam kalo bisa gitu hmm nah betul ini katanya rumahnya di pondok kelapa ya iya di pondok kelapa pondok kelapa pondok kelapa kejadiannya rumahnya masih ada kalo di cek di google ada ada di cek sekarang juga masih ada masih ada ya rumahnya oke dan katanya ngalamin kejadian yang emang serem banget disitu waktu itu berarti dapat orderan bersih-bersih iya ketemu orang ya ketemu orang ya tapi orangnya aneh rumahnya juga aneh oke nanti itu diceritainnya lengkap nanti ya Kak iya dan sebelum masuk ke cerita nih Kak ya mau tau background sedikit nih dari Kak Yuni kenapa bisa kerja di cleaning service online ini waktu itu kan lagi pandemik jadi aku kan biasanya basicnya itu SPG oke sedangkan pandemik itu kan mall ditutup betul jadi gak mungkin dong aku kerja di mall ya kan karena lagi orang ditutup semua mall aku mikirnya bagaimana caranya nyari duit itu kan jadi mikirnya gitu karena ini menjanjikan satu kali ini dihitungnya per jam oh dihitungnya per jam dihitungnya per jam per jam misalnya 100 ribu kayak gitu oke Kak mungkin ditahan dulu nih ceritanya iya jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Kak Yuni wajib nonton video ini dari awal sampai abis jangan ada yang di skip skip dan buat sahabat lonceng dirumah gue mau minta bantuannya sama kalian semua buat report akun lonceng misteri di Facebook karena kita gak ada fanspack di Facebook ya kita gak ada jadi yang di Facebook itu bukan dari kita itu orang lain yang nyolong yang nyolong konten kita jadi sahabat lonceng boleh report atau mohon report akun lonceng misteri di Facebook nah Kak Yuni ini langsung kita mulai aja nih Kak oke Kak Yuni itu gimana kan ceritanya Kak? jadi waktu info dari temen aku minta cariin kerjaan akhirnya ya udah apli tuh apli tuh ngelamar ya kan ngelamar dapet panggilan setelah dapet panggilan disuruh training bang jadi kirain sistem kerja bersih-bersih online nih ya cuma bersih-bersih biasa udah biasa dong di rumah dan ternyata disini ada training oke trainingnya ini agak lumayan ribet karena yang punya kan tau sendiri orang Korea kan harus bersih banget maksimal jadi training dulu dari atas sampai ke bawah semua pembersihannya nah awal training ini aku disuruh bersihin rumah kantor kantor ini berupa rumah oke jadi dia berupa rumah kayak model orang Eropa gak ada tingkat luas rumahnya belakangnya ada halaman kolom renang rumahnya dimana kalau boleh tau? Kemang di Kemang oke sekarang masih disitu atau udah pindah? udah pindah jadi gak masalah ya kalau diceritain ya oke nah jadi halaman depan luas halaman rumahnya luas juga sama belakangnya luas tapi banyak pohon-pohon ada pohon pisang, pohon mangga, banyak pohon rambutan segala macem gitu nah pas training ini kita bareng-bareng nih sama temen-temen yang lain jadi masih trainingnya baru training apa bareng-bareng belum training yang udah mulai bersih-bersih nah hari kedua baru mulai pembersihan disitu juga masih cuma dibagi dua orang, dua orang, dua orang yang pagi udah, yang siang udah aku kebagian sore bang oke jam? itu jam lima sampai jam delapan malam sore jadi jam sore itu jam lima tuh orang kantor udah pada beres-beres tuh mau pulang udah sepi tuh berarti? belum sepi sih baru ya mau saya mau pamit lah pulang gitu ya masih rame jadi aku mulai beresinnya yang kamar-kamar kosong kamar kosong itu kan tempatnya bos-bos gitu ruangan bos ya kan nah ada juga ruangan training di kamar yang menghadap ke arah ke kolam renang pas lagi beresin itu udah agak mau maghrib nih bang beresin mata tuh ekor mata kelihatan dari area jendela itu di kolam renang ada apa pohon-pohon itu ada orang pake baju merah cuma gak terlalu ngeh aku masih mikir oh itu karyawan yang belum pulang mungkin gitu kan ya udah tetep beresin kan pas lagi beres-beres nah area dapur udah selesai udah sepi nih kantor udah tinggal ada satu orang aja yang megang komputer yang masih megang komputer di area tengah karena dia CS CS itu harus selalu megang komputer tuh balesin customer kan nah sekarang udah gelap udah sekitar setengah tujuh aku megang area belakang kolam renang oke itu ngebut banget kerjanya karena masih ada area belakang sama area depan yang belum kan selagi megang area belakang nih halaman kolam renang jadi disini apa halaman dulu nih taman banyak pohon nah disebelah sini kolam renang baru pohon-pohon lagi yang tadi ada orang berdiri tuh di sebelah sini deket kolam renang aku masih megang dari sini dulu bang itu kan banyak daun kering nih daun-daun kering jatuh kan nah mulai berasa disitu anginnya gede tuh sus gitu ya bang daun tuh terbangnya ke arah kesana nih ke arah kolam renang aku mikir angin kenceng banget tuh ben yaudahlah nyapu pas lagi nyapu baru inget tuh ke arah ke kolam renang oh tadi tempat kayak ada orang tapi gak mungkin kan orang berdiri disana ada kolam gitu kan aku coba lihat lagi dan ternyata masih ada bang dan ternyata itu bukan orang itu kayak dia kayak lagi duduk pakai gaun merah kayak lagi duduk gitu cuma kaki ngambang aja gitu kayak duduk cuma kayak diranting gitu loh bang ranting kecil tapi gak ngadep ke aku tuh dia kayak ngadepnya kayak nyamping kayak nyamping gitu jadi kelihatan dari sini rambutnya panjang gitu pas aku lagi nyapu ya Tuhan itu apa gitu ya kan mulai kayak bersihin gak nih ya lanjutin apa gak ya gitu kan yaudahlah jadi bertolak ke belakang nih harusnya nyapunya kesana kan anginnya kesana anginnya arahnya kesana jadi sampah-sampah tuh kesana mau gak mau kan aku kan kesana kan iya cuma udahlah gue pinggirin gak jadi deh tuh beresin area disitu nah udah gitu kan udah bilang ke CS nih Kak area belakang udah ya sengaja tuh bang gue bilang udah karena takutnya kalo dibilang belum dia suruh lanjutin otomatis nih lanjutin Kak gitu kan harus bersih gitu kan gue juga mikirnya gak bakal dicek sama dia orang dia sendiri ya kan Kak area belakang udah ya sekarang area depan ya Kak oh yaudah kata dia gitu yaudah iya bu area depan area depan ya area depan sama bang areanya hawanya auranya tuh sama karena banyak pohon pisang di depan tuh lebih banyak pohon pisang pisang kayak pohon pisang bali gitu bang iya iya kayak gitu wah ini sama aja gue mikir udah lah halaman gak usah yang penting depan aja pel ya kan pel udah nih udah udah selesai bilang akhirnya Kak saya balik ya Kak udah selesai udah tanda tangan kan ternyata harusnya kan gue berdua tuh bang nah temen gue ini yang gak dateng berdua ini ternyata dia kesurupan kan kemarin kan kita habis training disitu juga oke tapi trainingnya itu kan bukan training bersih-bersih nah ternyata pas kita ceritau dia kesurupan dan sampai sekarang katanya belum bisa di keluarin setan tapi gue gak mikir itu kesurupannya dari situ ya dari tempat itu gak tau cuma emang dia kesurupan dia dapet kabar kesurupan dapet kabar kesurupan dan gue mikirnya apa iya kesurupan dari situ emang serem tempatnya emang serem lumayan nah udah nih akhirnya gue keterima kan kerja kan keterima gue jalanin tuh setiap job nah dapet nih gue orderan setelah beberapa bulan training gue pikir jamnya tuh jam maghrib bang jadi gue abis ngebersihin di apartemen kemayoran kan di apartemen kemayoran itu jam 2 sampe jam 4 jam 4 sore oke nah yaudah biasa kan kalo abis bersih-bersih kan gue duduk dulu tuh di warung kopi kan pesen kopi ngadem dulu terus gue lagi ngadem masuk nih WA Group orderan masuk buat di Pondok Lapa kan rumahku pondok gede berarti kan arah pulang ya kan woy enak tuh ya arah pulang gue pikir cuma 2 jam yaudah gue ambil nih ya kan oh disitu ada waktunya ya ada waktu per jam kan kita di barat per jam oke oke dia cuma ambil orderan 2 jam dan di jamnya tuh jam 6 sampe jam 8 malem kan gue pikir yaudahlah masih bisa nih gue handle nih gue oke tuh jawab oke bales oke masuk yaudah siap-siap nih gue jalan bang sekitar jam 5 dan ternyata tuh macet dari arah kemayoran ke Pondok Lapa macet kan sampe di rumah customer itu gue lewat jam 6 lewat 15 lah maghrib nih pas maghrib ya pas azan maghrib jadi gue kelewat gue tanya sama tetangga sana gini pak mau tanya rumah nomor ini dimana ya pak tetangga bilang itu yang tadi bu tuh yang rumah besar ya bu tuh yang sebelah situ kan rumah besar ada dua nih pak gitu kan ada depan-depan yang gelap apa yang terang yang gelap karena si bapak gitu oh yang gelap pak ya tadi sebenernya gue udah feeling kesitu bang cuma karena itu gelap kan gue gak mungkin mikir masa gelap gini ya kan akhirnya gue jalan kan gue foto nih gue foto depannya pagernya gue yakin kan nih ke CS nih gue kirim kak ini bener nggak rumahnya kok gelap ya gitu kan kayak rumah kosong tuh si kakak CS bilang sebentar ya bu saya hubungin customer-nya dia udah di depan gue dia bilang masuk kata dia gitu di depan pager atau di belakang pager di depan pager udah di depan gue udah di depan gue udah bukan bukan di belakang pager posisinya udah di depan gue kan gue megang HP begini kan gue kakak CS ya sefokus aku sih bang megang HP tau-tau gue ngeliat sih kakak dia bilang masuk jadi gak ada kata-kata pembukaan kayak mbak dari oke home ya atau mbak yang mau bersih-bersih ya gak ada gue juga gak nanya kakak yang order ya enggak jadi gue langsung kayak kehipnotis sama dia gue kaget ngeliat dia terus dia langsung bilang masuk kata dia gitu jadi gue pagernya pager yang kecil gini bang yang dibuka pake ya tangan yang gini bukan yang pager dorong pager dorong yang sebelah sananya ada lagi nah yaudah gue masuk nih kan masukin motor kan kakak itu pake kaos putih pendek oke yang ngepres gitu bang terus pake lejing rambutnya lurus lurus banget segini panjang biasa aja orangnya putih agak kecil agak kecil dari gue lebih kecil dari gue gak ada yang aneh dari orang itu enggak gak ada yang aneh biasa aja makanya gue mikir itu manusia kan masuk gue masuk gue parkir motor nih di depan rumah dan gue ngeliat itu gelap kan dari situ lah gue nanya gue kak ini kita mau bersih-bersih apa karena gue mikir bersih apaan bang gelap begini ya kan terus dia gak nyauh tapi dia gak jawab dia cuma bilang ikutin saya kata dia gitu oke ya udah gue pikir yaudahlah gue ikutin nih tas masih di game blok kan sama gue nih bang ya jadi pas gue dari naro motor gue ke arah ke garasi mobil nah ternyata disini ada mobil parkir yang putih itu juga gue ngeliatnya pas gue di dalam nih gue masuk oh tapi ada mobil gue mikir gitu oh berarti di dalam ada orang gue udah mikir gitu bang ya kan pas gue masuk masuknya lewat garasi ternyata ya pas gue masuk ke garasi ini barulah hawa berubah tengg gelap semua itu bener-bener gak keliatan ada apapun dan HP gue tuh cuma 5% baterainya karena kan gue pake HP nih bukan HP yang bagus bang waktu itu kebetulan gue masih pake HP yang jaman dulu dah Oppo RAM 2 ya kan baterainya cepet lobet karena gue dapet ordernya dari pagi kan dari pagi gue jalan order 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 sampai disini udah baterainya udah 5% makanya gue gak bisa yang namanya nyalain center tuh waktu itu tinggal 5% nah gue masuk nih gelap bang gue kayak yang gue liat cuma baju dia aja itu gue takut kesandung gue takut ya takut gue nabrak apalah karena emang gelap banget yang gue liat baju dia gue fokusin baju dia akhirnya kita nemuin belokannya pas belokan pas belokan gini ini pas banget pintu kamar ada kamar oke jadi gue fokus ngeliat kamar dulu nih pas gue ngeliat kamar jadi itu udah dari pas belokan nih udah ada mulai ada cahaya lah cuma agak remang bang cahaya dari luar itu juga cahaya dari lampu-lampu luar sama dari ada gue gak tau dimana ada lampunya cuma kayak setidaknya gue bisa ngeliat beda sama yang tadi kalo tadi kan gue gak bisa ngeliat sama sekali tuh itu bentuknya gimana tuh tapi disitu gue bisa yang di pas belokan ini gue udah bisa ngeliat disitu nah akhirnya gue liat gue nengok ke kiri dulu ke kamar itu udah parah tuh kamar tuh bantal-bantal yang udah jadul kasur itu udah terbalik modelnya udah kebalik kasur tapi dipannya masih dipan kayu ya jaman dulu banget deh bang terus lemari itu bajunya tuh udah di bawah bang udah kayak kayak rumah lu abis dirampuk gimana sih ya kayak gitu terus gue liat ke atas banyak apa sarang laba-laba yang udah bukan sarang laba-laba sih kayak kalo debu kalau debu udah ngumpul gimana sih udah berbentuk begitu bang udah setebel itu gue liat depan itu dia masuknya ke arah rumah utama lah rumah utamanya kalo gue ke kanan kamarnya si kakaknya oke berupa lorong nah gue ke kanan si kakak yang ke kanan kan gue ke kanan kan berupa lorong dan di lorong itu banyak sepatu sendal berserakan gue mikirnya oh ada orang berarti yaudahlah pas gue nengok lagi ke kamarnya si kakak gue tengok sebelah sini lah sama kamar kosong kamar terbengkalai sama kamar mandi yang udah udah hitam banget sih bang kalo udah gak kepake gimana sih kamar mandi udah hitam banget udah berantakan itu ember dimana gayung dimana akhirnya gue taro tas nih bang gue jongkok naro tas karena tas kan berat nih kan isinya vacuum cleaner rapan aja kan ada disini oke posisi lu dimana di ruang mana sekarang di antara lorong kamar si kakak sama kamar yang di depannya sama kamar ini jadi kan pas tikungan ini gue masuk lorong kamar, kamar oke lu di ruang connecting nih antara ruang berikut ya nah baru nanti gue masuk ke kamar ke ruang utama kesini ini jadi connecting antara kamar sama kamar nih gue turunin tas gue di lorong nih bang posisi jadi depan gue tembok belakang gue tembok oke nah disini jalanan gue taro tas gue ambil hp gue ambil hp ini maksud gue mau WA si CS mau info kak ini beneran gak sih kok kayak horror banget sebenernya itu tujuan gue niat lu niat gue jadi gue baru jongkok naro tas jongkok gue WA dan kita kan kalo aplikasi mulai itu harus pencet aplikasi oke mulai nih gue jamnya gitu kan jadi biar tau tuh gue udah sejam apa belum ya konfirmasi ya nah pas gue WA kak ini yang bener aja baru gue WA begitu tadinya kak ini yang bener aja ini horror banget tadi gue mau ngetik kayak gitu tapi ini baru kak ini yang bener aja gue ngeliat kakinya si kakak ini ada disini bang depan gue jadi gue jongkok nih gue jongkok begini nah ini kakinya si kakak ini disini nih ini tembok kan udah kan logika ya kan gini terus dia gue ngeliat kaki si kakak gue pikir si kakak ini mau lewat atau mau apa tapi ternyata kakinya diem di arah gue begini di depan arah gue kan otomatis gue mikirnya lampu lampu handphone gue kan mengarah ke dia dong ya kan entah kalo gue ketik horror dia baca kan gue gak enak tapi sebelum gue mikir apa ini gue udah ketik enter nih udah gue ketik enter terus dia ngomong begini kenapa gitu kan nah gue refleks gue nengok dong ke atas kan gue nengok ke atas ternyata dia mukanya begini kenapa kata dia gitu kan gue langsung oh enggak kak saya mau ketik mulai gue bilang gitu bang saya mau ketik mulai saya mulai ya kak dia dimana tuh kayak biasa mukanya datar banget udah gue pencet nih mulai ya kan saya mulai dari mana dulu ya kak kamar mandi dulu ya kak jadi di kamarnya dia dalamnya ada kamar mandi bang kamar mandi aja nih gue gambarin dulu ya tempatnya jadi kamarnya dia ini luas nih bang ukuran sekitar 6x6 oke gede nih kamar 6x6 ya kayak kamar utama gitu bang tunggu ini lu mulai kerja gelap-gelapan lu gak minta nyalain lampu apa gimana ada cahaya tapi remang oke bukan cahaya putih cahayanya kuning dia kayak ngasih lampu tapi lampu kuning lampu dari mana itu lampu di kamar ada 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 gue gak ngeliat lampu ya tapi itu disitu gue ngeliat kuning aja oke jadi gue ngeliat muka si kakak pun ini kayak ngeblur iya kayak ngeblur bang kayak gak gimana sih kalo terangan kita ngeliat jelas ya iya kan full HD lah ya kalo ini enggak gua kayak ngeliat ngeblur aja nah gua masuk nih ke kamar gua liat nih kamar mandinya dia gede nih bang jadi ukurannya itu kamar mandinya dia itu bethupnya bukan bethup yang panjang bethup jaman dulu yang segitiga tau gak bang oh iya iya tau 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 bethup jaman dulu tuh ya kan tuh gua udah bingung tuh bersihin dari mana karena yang gua liat di bethup itu isinya rambut panjang ya gua mikir karena rambut dia panjang kan rambut panjang di bawah rambut panjang banyak ya kan ya udahlah gua dengan gua mikir yang gua sayangin kan elap gua nih warnanya bersih-bersih banget bang oranye kuning ini kalo gua elap ini kamar mandi wassalam dong lap gua jadi hitam pasti ya kan gua mikir kayak gitu kan udah kotor banget dong itu berarti debunya udah gila banget bang gua mikir mungkin nih cewek mau nginep tapi itu rambut dari mana rambut siapa yang mandi bener gak kalo itu cewek ninepnya baru malem ini tapi tuh rambut udah ada di kamar mandi udah banyak banget gitu kan itu gua mungutin ada sekitar segini ada lah bang rambut itu gila kayak orang gak pernah berbersih gimana sih iya 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 jadi rambutnya tuh gua pungutin gua masukin plastik nih oh my god gua pungutin gua masukin plastik gua akhirnya gua semprotin gua lap terus gua ngeliat ada foto-foto keluarganya mereka lah di kamar mandi itu ada di tempel-tempel kan kamar mandi ada kacanya tuh bang ada foto keluarganya mereka si kakak itu ada gak ada ada foto kakak itu gitu ada ya kan gua cuma mikir apa ini orang depresi lah atau apa gua gak tau lah gua intinya disitu gua bersih ya kan gua gua bersih gua bersihin kamar mandi nah kalo customer pada umumnya kan kalo kayak lu lah bang lu daftar online nih bersih-bersih lu kalo nunggu mbaknya lu ngapain ya ngapain kayak kalo ini gak dia duduk aja bang di kasurnya dia ini kasurnya dia duduknya kaku dia duduk gini dia ngeliatin gua kayak gini ini gak gak kedip gak ke kanan gak ke kiri ya ini dia begini sampe gua keluar dari kamar mandi gua nanya kak maaf ada sikat gak gua nanyakan terus kata dia cari kata dia gitu maksudnya dia nunjuk ke arah kamar mandi yang luar nih bang cari cari kata dia gitu gua cari pas gua buka aduh ini kamar mandi gua panjang mau gua cari udah hitam semua bang warnanya ya kan panjang mau gua cari udah udah lah ini mah pake udah lah lap gua lah gitu ya kan gua mikir pake lap gua lah akhirnya si kakaknya udah dalam hati gua gini bukannya cariin kek mau bersih-bersih gitu gua udah gerundulan dalam hati sih cuma yaudahlah gua iniin aja kan udah selesai nih kamar mandi kak kamar mandi udah selesai ya apalagi ya kak gua bilang gitu kan gua tanya karena gua ngeliat itu jadi gini bang kasur nih kasurnya gede nih terus ada koper isi kopernya berantakan tuh bang isi kopernya udah kayak orang ngambil baju diacak-acak nah terus lemarinya dia bajunya udah dibawa semua terus ada gelas satu di atas lemari nah itu dia suruh gua gini bersihin rapihin baju yang di dalam lemari kan baju sebanyak itu gak mungkin gua buru-buru kan gua masuk kan harus gua lipat terus dia jadi komen gini bisa cepet gak ati gua gitu kan bisa cepet terus gua dalam hati gerutu kan gila baju sebanyak ini lu minta rapi dalam hati nih bang gua cuma gak gak ungkapin ya kak sabar ya kak ini bajunya banyak gua cuma jawab gitu ini bajunya banyak banget tapi dia duduk aja disitu duduk gak bergerak kan kan kalau orang lain kan main HP bang apa ngerjain tugas di laptop ya kan iya ini enggak dia duduk aja ngeliatin gua pas baju selesai gua beresin itu kipas angin ada kipas angin ada TV bang ada TV tapi mati TV itu mati kipas angin ada tapi debunya nih udah kalau diginiin aja nih jatuhnya segini segini berarti itu kipas angin kan gak bisa dipakai dong ya kan bang kalau dipakai otomatis debunya terbang iya dong wah gua mikir lagi nih gua vakum aja deh gua vakum karena kalau gua sapu ya udah si kakaknya kena kan gua vakum gua dalam hati mikirin orang jorok banget sih kayak gitu lagi tuh yang gua pikir pikir positif gua nih orang jorok banget ya udah gua beresin kak bisa misi dulu gak kak kasurnya mau saya rapihin gua bilang gitu akhirnya dia bangun nih bang bangun dia? bangun doang gak bergerak bangun doang gak gerak gak kemana-mana disitu aja bangun gua beresin tuh kasur tuh gua vakum dia tetep diri tuh depan kasur begini dan gua gua gak fokusin muka gua karena udah bete jadi gua gak mau udah lah gua anggap itu udah lah gitu aja wah gila berdiri aja kayak dia kayak nguji gua gitu lah gitu ya cuma ya udah gua beresin nih gua beresin udah selesai gua pel ngepelnya itu juga udah lah satu lap gua korbanin lah buat pel ya kan gua pikir nanti gua tinggal buang gitu kan gua pel nih kak udah selesai apalagi ya kak si kakaknya masih berdiri tuh tapi WC udah selesai? udah udah bersih? bersih sama gua udah bersih cepet banget loh kerjanya gua sengaja tapi gua ngerasa disitu gua lama banget bang kayaknya waktu lama padahal gua udah bersih nih WC harusnya kan WC itu sejam WC doang harusnya sejam tapi gua masih setengah jam nah masih setengah jam gua mikirnya apa karena tadi gua telat tapi ya kalo dihitung-hitung waktu sebenernya sih standar WC tuh sejam gua cuma yaudah terus dia bilang eh kak apalagi ya kak gua pikir udah selesai nih bang penderitaan gua ternyata gua tanya kak ini apalagi ini udah selesai terus dia bilang gini dia ambil gelas diatas lemari dia jalan katanya dengin cuci ini dia bilang gitu dia ngomongnya dengan nada yang cuci ini gitu kan gua kayak apaan sih gelas satu biji doang gua mikir gelas yaudah kak sebentar ya kak kak dapurnya gua sambil beresin alat dulu nih bang vakum gue gua pinggirin dulu kak dapurnya sebelah mana ya gua nanya karena rumahnya luas gua takut nyasar gelap pula ya kan gua nanya kak dapurnya sebelah mana ya udah dia jalan gua ikutin di belakangnya jadi dia keluar dari kamar tuh dia belok kalo tadi kesini ke garasi dia beloknya ke kanan bang dia belok ke kanan itu ruang makan tapi cuma ada meja makannya doang sama beberapa barang-barangnya dia udah dipinggir-pinggirin nah dia cuma nganterin gua sampe di meja makan terus dia nunjuk ke arah dapur dia bilang gini disana dia kayak gitu kan nah pas dia ngomong disana kan gua dapetin dia gua nengok begini ya kan wah lorong lagi lorong lagi dapurnya gua masuk gua gelap tuh bang masih gelap gua pikir dia mau ikutan jalan enggak dia nungguin gua ternyata diri aja deh diri aja jadi pas gua lagi celingak-celinguk nyari apa sabun cuci nyari spawn nggak ada itu wastafel juga udah ada kecoa mati gua colek begini juga itu debunya udah wassalam ini gua mikir ini gelas satu nanti gua taro mana selesai gua cuci gitu kan iya gua liat di lemari jati di belakang ini lemari rak piring tapi di berupa jati gua buka gua colek lagi tuh gelas itu debunya sama bang di dalam pada di dalam lemari pas gua nengok lagi sambil hati gerundel udah nih gini ini orang gimana sih nyuruh nyuci piring nggak ada nggak ada sabun gitu kan pas gua nengok ke arah dia dia masih berdiri bang masih nungguin gua begini rambutnya begini tapi nggak kedepan gini ya maksudnya kan rambut dia lurus banget ya jadi gini kayak orang disemuting terus dia begini pas gua nengok wah disitulah gua merinding bang tuh orang ngapain gitu kan baju putih ya kan otomatis kan kayak serem banget kan pas gua udahlah gua cuci aja biasa gua cuci nih piring gua kocok-kocok gini gua tengok lagi udah nggak ada nah gua mikirnya si kakaknya ini nggak ada karena ada suara orang bang suara orang? ada suara antara 4 atau 3 orang dateng kayak orang dateng gini sih temen-temen lo kalo lagi pada dalem eh iya apa kabar? oh iya kayak gitu gua mikirnya oh si kakaknya nyamperin temennya kalo itu dateng ada suara rame tuh jadi gua mikirnya oh enggak berarti kakaknya nggak sendiri yang tadi gua mikir itu dia setan gua balik lagi mikir oh itu tuh ada temen-temennya dateng ya kan nah berarti kan gua mikirnya positif lagi nih nggak takut lagi nih oh yaudahlah gua cuci gelas gua bersihin nih bang mustafelnya yang kotor tuh gua bersihin gua sampe meja sampe ujung kan terus gua denger ada suara orang nangis suara orang nangis disitu gua mikirnya tetangga karena kan dia ada ventilasi di pas gua cuci ini nih ada ventilasi keluar kan gua mikirnya tetangga belakang rumahnya dia nih kali lagi nangis atau lagi gimana nangis tuh kayak cewek nangis gimana sih hmm gitu ya kan oh yaudahlah mungkin tetangganya gua denger juga ada suara orang ngobrol bang suara orang ngobrol anak kecil dari arah? dari arah ventilasi itu oke nah kalo yang tadi kan dari arah luar gua dengernya yang orang-orang pada dateng tuh cewek-cewek pada dateng gitu dari arah luar kalo ini dari arah ventilasi itu oke belakang jadi gua mikirnya oh gua ngapain takut kan rame depan rame belakang rame betul jadi gua mikirnya yaudah gua gak takut nih pas gua udah selesai nih gua bilang sama si ternyata si kakak ada di lorong dan gua mikir kan temen-temennya berarti masih di kamar ya kak ini udah selesai mana lagi ya kak terus kata dia bersihin ini area ruang area tempat makan bang meja makan oh gitu tuh cuma ada meja makan aja tuh disitu meja makan satu bangkunya gak ada bangku-bangkunya udah gak ada ah meja doang? meja doang meja terus pinggir-pinggirannya itu cuma ada batu-batu giyok yang kayak pajangan jaman dulu yang gajah giyok telur-teluran giyok gitu itu banyak di pinggir-pinggirin ada satu pintu di pojokan itu pintunya udah numbuh akar pintu yang dari belakang ya kan tadi kan dia nyambungnya ke belakang ventilasi tuh itu nyambungnya itu udah numbuh akar tuh bang oh gila jadi pintu udah ada akar tuh bang gede akarnya mending kalo kecil gede banget gua mikir berarti kan ini lembab belakangnya lembab atau gak ini ada pohon gak mungkin kalo gak ada pohon ada akar ya kan iya oh berarti belakangnya halaman kali makanya ada pintu keluar berarti kan halaman ya kan ya udah tuh gua gak hirauin ya udah gua bersihin aja gua bersihin meja gua vakum perasaan gua nih udah lama nih bang gua vakum nih dari ujung ke ujung ya kan gua liat jam lagi bang masih lama bang gila ya ampun ini masih lama ya kan tapi tadi lu di dapur bersihin apa aja gelas doang gelas wastafel dinding-dindingnya dinding-dinding wastafel kan dia keramik ya kan sama gua ngeliat bawah tuh gua pengen nyapu cuma gua nantilah gua mikirnya gua vakum aja gitu gak gua vakum jadinya kan lumayan itu harusnya harusnya udah tinggal beberapa menit lagi kan iya lu bersihin dapur aja lama itu itu baru satu jam baru satu jam kurang lu bersihin WC terus bersihin kamarnya dia masukin bajunya dia bersihin kipas pas tuh tadi iya sejam baru sama bersihin dapur iya sejam sejam kotor itu loh padahal kotor banget tapi kan karena alatnya gak maksimal gua bang jadi kayak ngerjainnya kayak gua mikirnya gini ini kan bawa udah kotor banget lantainya jadi gua gak mikir kayak rumah orang-orang yang harus bersih banget oh iya iya jadi gua mikirnya yaudahlah atasnya aja orang dia juga pake sendal kan tapi gua gak ngeliat ya dia pake sendal banget gak keliatan pokoknya gua liat kakinya dia aja kayak gitu nah pas gua lagi vakum nih kan gua denger tuh suara hujan deres ya dalam hati ya elah hujan lagi gitu kan gua lagi vakum gua lagi vakum gini pas gua lagi vakum kebawah kakinya dia lagi udah dibawah tuh kakinya si kakak lagi nih tep gua nengok lagi dong kak Radia ya kan eh kak terus dia lagi megang kayak makanan gitu bang makanan paketan apa sih kotak nasi oke dia bilang gini ikutin saya kata dia gitu oh iya kak terus gua cabut tuh vakumnya kan gua cabut gua ngikutin dia ternyata dia ke arah ke ruang tamu jadi dia lewat yang tadi dari rumah apa ruang makan dia kesana bang ruang tamu bang nah dia duduk diant jadi ruang ruang tamunya dia halaman sekitar luas banget ya ini ya 7x7 kali ya luas luas banget banget ruang tamu jadi cuma ruangan kosong tapi dinding yang sebelah sini kaca full terus ada beberapa foto keluarganya dia pakai baju jawa oke ibunya bapaknya kayak gitu foto sekeluarga terus cuma ada sofa satu begini tapi udah jelek udah gak udah gak layak pakai lah kayak udah jatuh ke bawah itunya busanya terus sampah-sampah berserakan ada bangku ini loh bangku-bangku lipat yang buat kuliah oh iya iya ada sekitar tiga dia tarik dia tarik dia tarik ke tengah di tengah dia tarik ke tengah dia duduk disitu dia makan disitu dia duduk nih pakai nasi kotaknya dia duduk dia gua tanya gini ini di vakum kak iya dia cuma jawab gitu kan yaudah gua mulai colok nih cuma kan vakum gua gak menjangkau tuh bang karena colokannya kan gak gak sepanjang itu kan itu halaman luas banget kan jadi gua pas vakum nih dari arah kaca nih jadi gua ngeliat nih dia lagi duduk lagi makan dalam hati gua nih orang kenapa sih gitu kan dia makan gini dia nyendok itu pelan banget bang pelan banget iya gitu kayak gua mikirnya apa orang depresi kak atau apa gitu kan nah terus gua iseng nanya pas gua matiin vakum nih gua mau pindahin ke colokan sebelah gua iseng nanya kakak sendirian aja kak di rumah kak gitu yang lain pada kemana gak dijawab diem deh diem aja gua mikirnya apa dia depresi kak atau apa kak tapi tapi dia gak keliatan kayak orang depresi oke normal normalnya cewek nih cewek mau makan biasanya ngunci rambut ini gak dikunci rambut enggak rambutnya tetep begini oke aneh ya terus ya normalnya orang makannya makan makan aja bang maksudnya gak ada kayak beban ini kayak beban kayak bebannya dia banyak kayak kayak slow mo gitu gua kayak ngeliatnya kayak slow mo gitu terus udah tuh gua dalam hati gini kok ditanya gak dijawab ya kan gua nanya gak dijawab terus ya udahlah gua mikirnya sombong kali ini orang atau apa ya kan udah kak ini udah selesai ya kak gua gitu kan gua ngeliat jam tuh bang masih lama bang itu gua masih setengah jam lagi sebenernya masih setengah jam lagi cuma gua bilang kak ini udah selesai gua udah nyerah tuh bang kak ini udah selesai ya kak udah semuanya waktu saya udah abis gua bilang gitu jadi gua sebenernya gini kan gua dateng tuh setengah tujuh harusnya kan gua selesai setengah sembilan yes karena si kakaknya pesennya jam 6 sampe jam 8 itu jam 8 nih baru jam 8 gua bilang kak udah ya udah selesai dan si kakaknya pun gak komen ini masih ada setengah jam gak dia gak gitu bang jadi dia dia diam aja terus dia keluar bawa nasinya lagi eh bawa nasinya apa enggak ya pokoknya gua lagi bawain sampah tuh bang jadi gua duluan nih keluar bawain sampah ke depan nah tapi vakum gua masih disana pas gua ngambil vakum si kakaknya udah di luar udah di luar gua ambil vakum cuma gini dalam hati gua orang sendirian ngapain sih berani banget disini gitu kan oh tadi ada temennya kali di kamar nah gua ngambil beberapa barang gua yang masih di kamarnya dia tuh gua masukin tas gak ada orang bang yang tadi suara berisik itu gua mikirnya gini gua pikir temen-temennya kan dateng itu gak ada gak ada siapa-siapa ini orang pada kemana gitu ya nah akhirnya gua masukin nih barang-barang cuma mikir gua udah hujannya di luar nih ya udah lah hajar lah hujan gitu kan udah hajar aja kak udah selesai ya kak tanda tangan gua minta tanda tangan digital tuh dari dia tuh udah 3% HP gua bang terus terus dia tanda tangan biasa dia tanda tangan dia diem aja tuh gak ada kata-kata dia diem aja terus gua bilang gini nih sambil gua beresin tas kak boleh antrin gak kak keluar gua bilang gitu kan saya gak tau jalannya gua bilang gitu kan oh karena luas banget tuh rumahnya luas banget oh enggak sebenernya gua iseng bang kan gelap banget pas lewat itunya oh lu takut gua takut nyasar doang iya 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 gua takut nyasar kak boleh antrin gak kak keluarnya dia gak jawab dan dia cuma kayak keluar aja oh nah gua lewat lagi lorong yang gelap itu nah pas gua keluar gua keluar nih gua udah lega nih pas udah keluar nih Alhamdulillah ya kan gua ngeliat gua ngeliat luar lah nih gua udah ngeliat luar terus gua ngeliat ada sapu tuh bang disitu sapu sama sikat gua iseng gua ngomong begini kak itu ada sapu kak sama sikat tadi kakak bilang gak ada lu tau gak jawab ini dia balik badan dia balik badan jadi kan dia tadinya di belakang gua kan dia langsung balik badan langsung begini kan dia langsung bilang gini kenapa kamu masih mau bersih-bersih kata dia gitu nah adanya gitu kenapa kamu masih mau bersih-bersih terus gua langsung nyug oh enggak kak maksud saya nah kakak kalo lain kali mau pesen mau pesen lagi itu siang jadi saya tuh bisa ngerjain maksimal kak lebih bersih kalo malem tuh saya gak keliatan soalnya udah dia gak jawab gak jawab apa-apa bang dia diem aja yaudah kak saya pamit ya dia gitu doang gak ada kata-kata apa-apa selain kalo gua tanya sama kayak gitu nah itu disitu gua pas pulang nih ceritanya pas udah selesai nih gua gak mau bersih biasanya kan gua kalo di rumah customer gua numpang cuci tangan dulu tuh bang numpang cuci tangan bersih-bersih apa ntar gua numpang minum dulu ini enggak gua udah mau cabut aja buru-buru gitu gua udah bodo amat tuh tangan gua udah hitem nih sawangan semua isinya kan hitem banget gua keluarin motor gua bilang gini pokoknya dalam hati gua nih bang pokoknya kalo ada orang orang gua mau nanya sama orang itu orang beneran apa itu manusia orang depresi kah atau apa pokoknya ada warung gua mau numpang lah gua mau numpang cuci tangan gua mau minum gitu gua jalan nih kan tadi gua masukin kampung ya yang banyak banget tukang-tukang jualan ini sepi bang gua keluar jam 8 mungkin tadinya abis hujan kali gua mikir sepi ya kan oh tadi abis hujan kali sepi pas gua keluar itu enggak ada warung enggak ada orang lagi jalan kah atau apa sampai gua akhirnya nemuin jalan raya jalan besar yang mobilnya Kalimalang gitu ya mobil kenceng-kenceng ya udah gua babes akhirnya balik nah disini tapi pikiran gua nih masih positifnya gini kan tadi gua awal liat mobil tuh ya bang tapi ternyata pas gua balik itu mobil nggak ada gua mikirnya masih positif lagi dong berarti bisa jadi tetangga parkir itu buat parkiran tetangga mungkin ya kan iya yang suara rame-rame tadi ya yang gua mikirnya gitu mungkin atau temennya kah ambil mobil gua jadi mikirnya kayak gitu jadi gua sampai sekarang nih gua nggak tahu itu setan atau bukan tapi ya atau itu mobil tetangga atau gimana gua nggak ngerti jadinya sampai sekarang kemungkinan yang suara rame-rame itu dia ngambil mobil sih karena kan itu gang gang dan rumah yang paling luas halamannya kan rumah dia kayak jadi gua mikir gini di ujung itu kan yang gua nanya itu udah buntu bang jalan kemungkinan tetangga pikir itu rumah kosong parkirlah disitu karena halamannya luas kan banyak yang kayak gitu kok gua mikirnya sih kesana karena tetangga buat parkiran tetangga tapi ya abis gua nggak nemuin emang ada orang hidup disitu gitu misalkan ada orang hidup disitu dengan kondisi yang rumah kayak gitu kan nggak mungkin deh bang kayaknya tapi ini kaki napak ya beneran napak ya napak gua kan ngeliat pas dia gua lagi WA itu kan kakinya dia yang gua liat yang gua lagi pakum yang gua liat kaki itu orang aneh banget oke lu inget nggak namanya siapa kan dia tanda tangan tuh aduh gua lupa banget namanya waktu itu sih sempet gua screenshot kan gua share waktu itu sampe gua cari di google namanya dia sekepo itu lu yang langsung sekepo itu dan dia muncul itu namanya dia pas gua muncul gua ketik sales agent asuransi dia? dia tapi dengan foto lama ya bukan foto baru kan tapi mukanya muka dia bener muka dia rambut dia dia kayak model gitu pake rok pendek kayak gitu tapi foto lama bukan foto baru foto lama maksudnya? foto lama tuh ngeblur bang gambarnya kayak pake blackberry gitu kayak pake kamera jadul ya kayak pake Gemini jaman dulu gitu ngeblur gitu mantep buat itu kamera HD nah gua ngeliat kayak gitu ya kan tapi kalo emang dia namanya ada kan kita oh Rosalia gua inget namanya namanya siapa? Rosalia Rosalia Damayanti kalau gak salah Rosalia Damayanti itu namanya? namanya oke mbak Rosalia misal nonton video ini tolong konfirmasi ya kalo anda bukan hantu oke iya coba gua konfirmasi gua butuh konfirmasi sebenernya kan karena lu suka kepo itu juga ya nah gua tuh berulang kali bang setiap kali gua di rumah gua pengen banget kesitu lagi gua pengen tau pengen tau banget beneran itu ada orang gak sih tinggal disitu gua cukup kepo siapa namanya? Rosalia Damayanti gua kepo aja gua mau pengen tuh ini rumahnya nih bang ini gua ngeliatnya di mebang saking gua kepo banget oke ini foto rumahnya nih oke karena ada nomor telepon ya jangan di share ya ya karena ada nomor telepon ada nomor telepon terus ini pasti ada yang punya jangan di share oke ini sahabat lonceng ini ada foto rumahnya ternyata sekarang foto rumahnya dijual ini jangan di share ya enggak lah enggak ya ya kita ngeliatin dari jauh aja ya mungkin ya jangan di zoom ya editor tolong dari jauh aja nih nih dari jauh aja nih ada dijual ini rumah dia ya ya itu yang gua kerjain rumahnya gua apal dalamnya gede sih ini rumahnya gua apal banget dalamnya ini dia rumahnya ya udah ya jangan dah enggak jangan jangan di zoom ngeri gua tuh ini halamannya seluruh sini wow alright iya 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 sekepo itu kan gak ada orang mikirnya ada nama jalannya gua tutupin dulu bentar tuh udah nama jalannya oke gila 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 sebenernya kan fotonya tuh harusnya ada bang harusnya gua foto jadi gua pulang nih ke rumah kan gua dalam keadaan masih kotor nih ya kan anak gua nyamperin nih kan anak gua baru 2 tahunan kan waktu itu gua bilang jangan dulu ke mama mama mandi dulu nih gua mikirnya gua mau mandi dulu lah kotor kan mama habis bersih-bersih rumah hantu tadi gua bercandain kan bang terus pada kepo emang beneran emang beneran iya tadi rumahnya serem banget gelap banget tapi mama sempet foto nih gua bilang gitu bang ke CS kan fotonya gua lihat di foto CS dan ternyata bener itu penampakannya banyak tapi sayangnya karena gua HP gua jadul memori gak bisa penuh gua hapus-hapusin penampakannya ini apa maksudnya jadi pas di gerbang nih gua foto itu di udah ada pocong wah iya pocongnya tuh jelas yang paling jelas tuh pocong di pintu gerbang yang si kakak masuk oke kan gua foto nih si kakak masuk nih itu pocong disitu nah terus yang di belakangnya tuh kaya genderwo gitu yang tadi tadi yang pintu apa sih kaya gitu bang kaya genteng gitu itu sebelah sananya genderwo tapi kalo untuk orang-orang yang bisa ngeliat katanya banyak banget sih gila seserem itu rumahnya dan iya ini kalo emang itu manusia itu manusia ya sekali lagi kalo emang itu manusia gak masuk akal gak masuk akal dia ada di situ gitu loh sendiri gak masuk akal bajunya yang lu liat baju baru loh baju udah emang ada debu-debu baju putih banget bersih banget enggak baju yang lu beresin di koper baju udah lama bukan baju sekarang lah gak mungkin juga dia pake-pake baju itu dengan bau yang ini orang cantik bang cantik mungkin kan ya gua aja logikanya biasa-biasa aja juga gak mau pake baju berdebu yang udah jatuh kebawah kan tapi dia tetep nyuruh beresin tetep nyuruh masukin iya oh my god iya apa apa yang maksudnya iya logika kan orang secantik itu gua mikirnya cantik nih dengan rambut yang kaya abis dari salon masa lu tidur di kasur yang begitu bang berdebu berdebu lu bisa senyaman itu tidur disitu logikanya dan ini berarti kalau emang ya ini kan 50-50 ya antara ini manusia apa bukan kalau manusia logika yang paling masuk nih di gua dia baru dari tempat yang lumayan jauh lah emang ya baru nyampe rumah itu gitu bisa rumah itu tadinya emang rumah keluarganya kosong dia baru kesitu makanya dia nyewa bersih-bersih bersih-bersih online untuk ngebersihin rumah itu karena dia mau tidur disitu atau emangpun dia gak tidur disitu ya udah dia cuman emang ngebersihin aja gitu tapi kalau emang dia mau bersihin rumah itu untuk tidur disitu kayaknya gak mungkin juga gak mungkin karena ngapain dia tidur disitu kan dia bisa sewa hotel betul yang lebih nyaman iya betul kalau emang dia baru dateng kopernya bukan berisi yang baju-baju berantakan yang kaya gitu bang masih debu itu kan gua ngeliat kopernya ada kopernya di kamar berantakan jadi kopernya kebuka iya iya dan bajunya tuh berantakan kayak orang ambil asal-asalan iya iya kalau emang tuh cewek baru singgah kan kopernya gak mungkin berantakan dan udah lagi gerak keriknya bukan gerak kerik manusia iya iya kayak gini kayak gua WA gua mau WA-CS itu kenapa dia tepat banget bisa nanya kenapa kenapa terus waktu gua WA-CS kak ini bener gak sih rumahnya kalo tau dia udah depan gua meyakinkan kalo gua nih gua yaudah sih apa sih lu gak usah nanya ini gua disini ya gitu kayak gitu loh dan 2020-2021 cewek ya lagi gak mau ngapain sih lu nungguin orang diem gini tuh tuh main hp kan main hp keh minimal gua gak ngeliat dia megang hp orang nungguin ke orang lagi neduh nungguin hujan lain main hp kan biasanya terus makan ya makan aja maksud gua ngapain lu makan ada yang lu di tengah-tengah sambil gua ngebersihin gitu kayak gimana ya tapi sih berasa pas gua masuk ke garasi ke garasi yang gua bilang gelap itu gua kayak langsung tes beda tuang oke oke tapi balik lagi ke gua nya karena emang gua nya orang yang mikirnya positif-positif jadi kayak yaudah gak ada gak ada gimana-gimana gitu oke jadi berarti misalnya penonton di rumah atau sahabat lonceng di rumah mau komentar mau ngasih pendapatnya ini ini manusia atau bukan ya silahkan aja ya ya gak apa-apa ya karena gayuni sendiri pun gak tau gak tau jadi emang sahabat lonceng yang nonton video ini yang bisa nilai gitu itu sebenernya manusia atau bukan iya tapi pertanyaan terakhir mungkin ya nanya ke CS gak waktu itu ini bener gak pembayarannya masuk gak apa gimana enggak karena kan emang pembayaran itu kita digaji seminggu sekali kan dan ada catatannya ya jadi setiap kayak aplikasi Ojek kalau abis ada orderan itu kan langsung masuk oh dia pakai pembayaran online ya maksudnya si customer bayar ke kantornya langsung online betul jadi dia masuk ke aplikasi udah ke data nah cairnya tiap hari Jumat tapi katanya masuk dan berarti kan datanya masuk nanya gak ke CS masuk berarti pembayarannya gak pernah ditanya kalau itu kan dilihat dari aplikasi aja bang di aplikasi gue ada gaji yaudah mau ngomong gimana gue sebenernya apa sih CS bales yang kemarin kenapa bu 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 kenapa nah nanya dong besokannya itu bener gak sih yang kemarin horor tau kak rumahnya CS kan udah ganti bang CS ini gak satu CSnya banyak ya CS itu bisa lima bisa enam nah kalau malem itu CS cuma ditaruh sekitar dua atau tiga CS ini udah ganti yang mana ya bu yang mana ya bu gitu gue oh iya CS itu banyak gitu kan iya juga tapi di aplikasinya masuk orderan masuk nama lengkap alamat lengkap kalau nomor telepon gue gak dikasih ya bang karena itu privasi kan iya bener gak ada gak boleh jadi nama alamat orderan jam berapa-jam berapanya itu lengkap ada di aplikasi pun ada dan bener dia yang order dia nah jadi silahkan sahabat lonceng silahkan berkomentar ya dari cerita ini udah bisa nilai sendiri itu manusia apa bukan ya bingung sih kadang ada atau enggak orderan kayak gitu ya kan ada tapi kenyataannya ada mau ngomong gimana balik lagi kalau kita emang penyedia jasa kayak ojek online ya kan planning service online pun ya kita gak bisa milih yang pakai jasa kita siapa kalau yang lain kan komentarnya gini kok lu berani sih mbak kalau ini komen dari temen satu kerjaan ya kok berani sih mbak kalau gue mau udah gue tinggal ya kan gue mikirnya gini kalau gue tinggal satu itu orderan dia ganti gue yang bayar bang jadi gaji gue kan tiap minggu nih orderan dia 300 ribu kepotong gaji gue langsung 300 ribu oh gitu kalau gue tinggal gue mikirnya kesana karena lagi nyari duit lagi susah ya kan gue mikirnya ya karena lagi covid ya nah lagi covid dan orangnya ada kecuali orangnya gak ada dan orangnya ada ya udah gue kerjain gitu oke ya 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 oke sahabat lonceng itu tadi cerita dari kak Yuni tentang kejadian horor yang dia alamin di rumah di pondok kelapa jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis gimana mendapat kalian jangan lupa buat selalu tulis di kolom komentar dan kalau kalian suka sama video ini jangan lupa pula kalian like videonya kalau gak suka ya udah ditekena tombol dislike dan mau ngucapin banyak terima kasih sama kak Yuni kak thank you banget ya terima kasih ya kak Gilang udah ngeritain pengalaman yang epic ini sama sahabat lonceng di rumah thank you kak dan buat sahabat lonceng juga yang mau jadi narasumber nih dateng langsung kesini buat cerita langsung sama kita itu caranya gampang banget berulang kali gue kasih tau kalian bisa ke instagram kita dulu di atoncengmiserie di follow dulu instagramnya lalu di atas itu di bionya itu ada link bisa di klik aja langsung di link itu ya akhir kata gue Gilang izin pamit kak Yuni juga izin pamit bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax terima kasih sub indo by broth3rmax